Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi tidak bisa download WhatsApp di Google Play Store. Hal ini bisa terjadi ketika kita menghapus WhatsApp mode yang sebelumnya sudah kita gunakan. Tetapi masih ada data yang tertinggal, sehingga menyebabkan untuk instalasi WhatsApp resmi dari Play Store tidak bisa dilakukan. Nah untuk mengatasinya, supaya kita bisa mendownload kembali aplikasi WhatsApp yang resmi, ada cara yang sangat mudah. Selanjutnya, untuk menghapus secara bersih WhatsApp mode yang sebelumnya kita gunakan, terlebih dahulu sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Kemudian cari untuk daftar aplikasi, di HP Samsung ini di bawah ya, di bagian aplikasi. Kemudian sekarang kita ketikan di bagian atas ini WhatsApp. Nah kalian akan menemukan com.whatsapp. Nah ini dia untuk data yang tertinggal ya. Kemudian kita pilih, setelah itu pilih penyimpanan. Nah kalau misalnya kalian tidak bisa menghapus penyimpanannya, maka pilih saja di sini hapus instalasi. Oke, sudah terhapus. Berikutnya sekarang kita coba lagi untuk menginstall aplikasi WhatsApp, apakah bisa dilakukan? Oke, untuk proses download sedang berlangsung. Kita tunggu hingga selesai. Oke, dan untuk WhatsApp sudah berhasil diinstal dan kita bisa menggunakannya seperti biakala. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengatasi tidak bisa download WhatsApp di Google Play Store. Semoga trik singkat ini bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.